Rabu sore, angin puting beliung kembali landa Surabaya bagian timur. Puluhan pohon tumbang dan diantaranya menimpa satu mobil parkir. Kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Hujan beserta angin kencang menghamburkan puluhan warga yang sedang menyaksikan pesta rakyat di Surabaya Jawa Timur Rabu sore. Selain memporak-porandakan tenda pedagang, kuatnya angin juga menumbangkan puluhan pohon di jalan panjang jiwo. Kemacetan pun tidak dapat dihindari. Angin kencang yang berlangsung sekitar 10 menit itu juga mengakibatkan satu mobil tertimpa pohon. Dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini, pemerintah kota Surabaya menghimbau kepada warga agar berhati-hati. Terlebih saat hujan deras dan saat berteduh di bawah pohon. Sonimis dan Nanto melaporkan untuk net.